Kepala BNPT Komjen Paul Boy Rafli Amar menerima kunjungan dari Vice Chief of Federal Criminal Police Office Jerman Michael Kretschmer di Jakarta Pusat. Di gelar pada 5 Agustus 2022, kedua belah pihak menandatangani Joint Statement on Strengthening the Research on Counterterrorism and Prevention of Violent Extremism. Acara turut dihadiri Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama BNPT, serta delegasi dari Federal Criminal Police Office Jerman. Kepala BNPT sampaikan melalui Joint Statement ini, kedua negara dapat menjalin kerjasama dalam menangani terorisme. At the national level, Indonesia and Germany face similar challenges in the area of national security, particularly with regard to terrorism and violent extremism. It is hope that this collaboration will facilitate the sharing of experiences and best practices for addressing these challenges. Senada dengan Kepala BNPT, Vice Chief of Federal Criminal Police Office Jerman Michael Kretschmer, sampaikan bahwa kerjasama internasional merupakan hal yang penting untuk dilakukan, terutama dalam penanggulangan terorisme. Kepala BNPT berharap dengan terlaksananya penanda tanganan Joint Statement ini, kerjasama antara kedua negara dapat diperluas dalam bentuk nota kesepahaman termasuk pertukaran informasi intelijen, serta peningkatan personel. Sebelumnya di hari yang sama, delegasi Jerman juga turut mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral melalui terowongan silaturahmi yang kerap menjadi simbol toleransi antarumat beragama dan kebenekaan bangsa Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.